Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan terakhir yaitu notasi balok Kalau ini, tadi sudah tahu ini notasi angka ya Sekarang notasi balok, kita belajar notasi balok Nah, kalau notasi balok ini, ininya menggunakan yang ada mutlak tadi Oke, sekarang kita menganalisis dulu ini Ada garis ya, ini garis Ada lima garis Ini garis pertama, ini disebut dengan garis Nah, yang kosong ini disebut dengan spasi Nah, ini garis pertama, ini spasi pertama Ini garis kedua, ini spasi kedua Ini garis ketiga, spasi keempat Garis keempat, spasi keempat Ini garis kelima Oke, sekarang kita langsung kepada letak nada Kita coba bermain tangga nada dulu Kita mainnya, tadi kan tangga nada C ya C, D, E, F, G, A, B, C Oke Letak nada C C, C1 ya, terletak di bawah disini Nah, disini ya Disitu Di garis bantu Nah, ini disebut dengan garis bantu Kalau ini garis pertama kan ini spasi Nah, ini garis bantu Letak nada C terletak pada garis bantu pertama Ya, sekarang D Nah, nada D ini terletak pada Di mana? Di bawah Ini kan garis pertama Di bawah garis pertama Nada E terletak pada Garis pertama Tepat di garis pertama Nada F terletak di Spasi pertama Ya Nada G terletak pada Garis kedua Nada A terletak pada Berapa? Spasi kedua Nada B terletak pada Garis ketiga Dan terakhir nada C Aksen atau C1 Terletak pada Spasi ketiga Ya Kalian harus hafal ini Letak-letak nada Ini letak nada penulisannya Letak-letak nadanya Seperti ini Oke Ini dipahami C itu ada Terletak di garis pertama Tepat di garis bantu pertama Tepat di garis bantu pertama Ini garis bantu pertama ya Letak nada B terletak pada Di bawah garis pertama Di bawah garis Letak nada E terletak pada Garis pertama Letak nada F Terletak pada Spasi pertama Nada G Pada garis kedua Nada A Pada Spasi kedua Nada B Pada garis ketiga Nada C Pada Spasi ketiga Di sini Bisa terus dilanjutkan Sampai atas ya Oke Karena kita bermain Pada tangan nada C Tangannya ini Di sini kan C C mayor ya Maka Yang C ini Jadi angka 1 ya Ini 2 Ini 3 Ini 4 Ini 5 6 7 Ini 1 detik di atas Ya Karena kita bermainnya Di tangan nada C mayor Oke ini dipahami Letak nadanya Dipahami Nah sekarang Dulu kan kita sudah belajar ritmis ya Belajar ritmis yang Ya seperti ini Kurang lebih ya Terus di sini ada X Seperti itu ya Dan lain-lain sebagainya Gitu kan Nah Seperti ini juga sama Kan ada setengah kan Ini Seperti ini setengah gitu kan ya Nah Bagaimana nulisnya dalam notasi balok Nah disini harus tahu dulu harga nadanya Nah Untuk yang satuan Seperti ini Satuan Ini kan satu ketuk ya Tambahin dua ketuk nih Ini Satu ketuk Ini Setengah ketuk Yang ini Dua ketuk Yang terakhir ini Empat ketuk Ya Kalau disusulkan Kalau disusulkan Ini namanya not penuh Empat ketuk Kalau ini Dua ketuk Kalau ini Bulat penuh Ada tangkai nya Ini Satu Ketuk Kalau bulat Ada tangkai Dan ada daunnya Ini Setengah Ketuk Ini namanya not penuh Ya not penuh Not penuh itu Terdiri dari Empat ketukan Ini not setengah Not setengah Dua ketuk Nah ini not Sepertempat Not setempat Satu ketuk Ini not seter Lapan Oke Not penuh Empat ketuk Not setengah Dua ketuk Not seter empat Satu ketuk Not seter delapan Setengah ketuk Nah Kita akan mencoba Untuk mentransformasikan Merubah dari Yang asalnya ini Not angka Kita rubah ke Not balok Pertama Lihat Ini berapa ini Satu ya C Ini C Do Ini C atau Do Lihat Do ini letaknya Dimana tadi Di Garis bantu Pertama Oke Terletak di garis Bantu Pertama C Terletak di garis Bantu Pertama Lihat berapa ketuk Satu Dua Dua ketuk Kalau dua ketuk Berarti kita Pakainya yang mana Yang ini Dua ketuk Oke Kita Tulis di garis Bantu pertama Sebanyak Dua ketuk Nah Seperti ini Ya Kalau tadi Satu Terus titik Kalau dinotasi Balok Ditulisnya Gini saja Karena Ini sudah Mewakili dua ketuk Ya Dua ketuk Nada C Atau nada Do ini Terletak pada Garis bantu Pertama Lalu Yang kedua Ini Mi Tiga itu Mi ya Mi atau E Lihat E terletak di mana Di garis Pertama Berapa ketuk Satu ketuk Satu ketuk Lihat Gimana tulisnya Nah Ini satu ketuk Ya Nolat sebar Empat Nah Seperti itu Ya Tepat di garis Pertama Lalu Do Do Mi Sol Seperti itu kan Do Mi Sol Do Mi Sol Ini juga Do Mi Sol Sol Di mana Lihat Dia ada di Garis ke Kedua Berapa ketuk Satu ketuk Juga Satu ketuk Garis kedua Satu ketuk Nah Ya Garis Oke Jadi kita sudah mengerjakan Satu bar Satu bar Ini juga sama Satu bar Lalu kita lihat Do Mi Sol Do Lagi Do Lagi Do Berapa ketuk Satu ketuk Satu ketuk Simbolnya Ini ya Yang tadi Do Terletak Di Garis Bantu Pertama Nah Hanya Bedanya Ini Sekarang Satu Ketuk Satu ketuk Kalau tadi Dua ketuk Ininya Kosong Kalau ini Penuh Bulatannya Itu Penuh Terletak Pada Garis Bantu Pertama Lalu Ini apa Ini Re Atau D Disini Terletak Di Bawah Garis Berapa ketuk Lihat Ini kan Do Re Do Re Re Ada di Bawah Garis Pertama Jumlahnya Satu ketuk Ini Garis Pertama Satu ketuk Penuh Juga Si Tangkei Nah Begitu Lalu Disini Ada Apa Ini Mi Ya Mi Setengah Ya Karena Ini kan Satu Terus Dibake Dua Jadi Setengah Setengah Nah Gimana Nulisnya Nah Pakai Yang Tadi Ini Yang Pakai Tangkei Ini Yang Tadi Tangkei Ya Nah Mi Dimana Mi Lihat Mi Nah Disini Ya Letaknya Di Garis Pertama Mi Tulis Dulu Mi Lalu Fa Fa Itu Terletak Di Spasi Pertama Ini Fa Disini Nah Itu tadi Mi Ini Fa Kan Dikasih Garis Nah Seperti ini Ini artinya Setengahan Ya Ya Oke Dore Mi Fa Ini Mi Fa Ya Mi Fa Betul kan Mi Fa Oke Setengahan Sudah betul Pake Garis Disininya Lalu Ini apa Sol Sol Atau G Letaknya Dimana Di Garis Kedua Garis Kedua Disini Ya Satu Ketuk Satu Ketuk Ketuk Lagi Ya Satu Ketuk Terakhir Ini Apa Ini Do Lagi Do Lagi Do Lagi Berapa Ketuk Lihat Empat Empat Ketuk Kalau Empat Ketuk Berarti Pakainya Yang Ini Do Terletak Pada Garis Bantu Pertama Empat Ketuk Seperti Itu Jadi Notasi Angka Ini Ditranspose Kesini Hasilnya Seperti Ini Notasi Angkanya Seperti Ini Notasi Baloknya Seperti Ini Oke Kalau kita Baca Do Mi Sol Do Re Mi Fa Sol Do Ini juga Sama Do Mi Sol Do Re Mi Fa Sol Do Jadi Kalau Notasi Balok Itu Enaknya Kalau Misalkan Ada Ini Satu Ketuk Tinggal Seperti Ini Kalau Dua Ketuk Tidak Tidak Misalkan Ini Dua Ketuk Ini Pakai Titik Disini Gak Usah Seperti Itu Karena Sudah Ada Disini Kan Dua Ketuk Seperti Itu Jadi Kosong Seperti Ini Penulisan Untuk Not Balok Mudah Sebetulnya Oke Kita Coba Yang Lain Oke Kita Coba Yang Lain Kita Bikin Dulu Kalau Kalian Pasti Punya Buku Paranada Kan Sudah Ada Jadi Nggak Bisa Bikin Garis Lagi Ya Kita Kasih Tantang Kunci G Disini Oke Sekarang Kita Akan Membalik Posisinya Kalau Tadi Dari Notasi Angka Ke Balok Sekarang Balok Ke Angka Oke Kita Buat Seperti Ini Bisa Bisa Kih Bisa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati